Mohon maaf anaknya ini, siapa Bu namanya? Johari Ibu melihat pada saat? Melihat Bapak, cuma ada saya sendiri di sini Makanya saya teromanya itu Udah ii, jangan gitu kamu ii Udah itu Bapak kamu Terus saya lari ke sana Keluar saya teriak-teriak Masuk lagi ke sini Lagi di prek-prek itu Bapak Suami saya keluar ke prek-prek ya Pak Demi Demi anak ini Demi Johari ini mendapatkan rokok Semua uang terfokus untuk membeli rokok Bu ya Itu Ibu sudah luar biasa Kesabaran Ibu Selama ini Ibu Sejauh hari ini seperti apa Bu masa kecilnya? Masa kecilnya? Masa kecilnya itu Bapak orangnya baik Terus atas sekolah Ngaji gitu Pak ya Terus kok cita-citanya katanya saya mau sekolah Katanya Bapak mau pengen jadi pelayaran Oh pengen sekolah pelayaran Iya jadi bayangannya itu Hayalannya itu Bapak tertinggi Dikernakan bayangannya Hayalannya tertinggi Kondisi orang tua itu Tidak semudah Pokoknya tidak sesuai Tidak memungkinkan itu Bapak Cuman kulinya angkul ya Pak Sehari dapat sehari langsung dimakan Belum Belum Menyangkul juga sudah diambil dari orang yang punya ya Pak Terus dimasak gitu ya Pak Diambil dulu buruhnya itu Bapak Jadi Hari ini bercita-citanya yang cukup tinggi Bu ya Iya Ingin sekolah pelayaran Iya Tetapi dengan kondisi orang tua yang Hidup serba pas-pasan Menjadi buruh tani Buruh di kebun orang Akhirnya Tidak tersampaikan Bu ya Bu ya Bu ya Bu ya Bu ya Saya gak punya jadi Johar ini sampai sekolah apa Bu SMP Bapak SMP akhirnya tidak melanjutkan sekolah ke pelayarannya sampai lulus Bapak SMP sampai lulus tetapi apalah daya kondisi keluarga yang serba berkekurangan akhirnya Johari pupus harapannya untuk melanjutkan cita-citanya menjadi seorang pelayar ini sekolah pelayaran apa boleh buat cita-citanya terkubur sudah minum-minum dulu Oh waktu masa kecilnya kondisinya baik-baik aja Bu maksudnya dari SMP ya apa dari SD sampai SMP itu kondisinya masih baik-baik aja baik tidak ada yang berbeda enggak pinter itu orang pintar anaknya nah semenjak kapan mulai terlihat kelainan-kelainan itu itu cuma udah lulus sekolah aja gitu Pak setelah lulus SMP Iya terus mau kerja mau sekolah itu dikenalkan sekolah dikenalkan orang tuanya nggak mampu dikenalkan sekolah itu SMA Dulu itu kan ada uang mukaan itu satu juta Iya saya nggak mampu makanya saya suruh kerja Bapak jadi kerja dia itu nggak fokus bapak kerja juga dia fokus hatinya itu sekolah ingin sekolah sebenarnya makanya saya jadi selalu itu Pak ketika sudah tidak memungkinkan dia sekolah kemudian ibu fokuskan dia bekerja Iya ibu suruh dia bekerja dan saat bekerja pun dia tidak fokus tidak fokus kerja karena memikirkan sekolah sekolah gitu pernah enggak dia mengeluh sama ibu pernah itu mengeluh yang dia sampaikan bapak ibu pengen sekolah katanya ibu pengen sekolah aja ya ya cek bapaknya kalau mau sekolah iya mau sekolah iya yuk ke mana sekolahnya ibu mau ke SMA katanya mau daftar dia udah umur katanya kalau udah ketinggalannya udah ketinggalan katanya udah umur iya nggak dapet tanya ke SMA mau udah umur katanya ke mana Pak ada loongan itu ke pakece Pak ya ke pakece dia nggak mau oh dia nggak mau pakece iya nggak mau gitu ya yang sekolahnya itu dulu yang maunya dia yang terbaik aja ya Pak yang tinggi aja gitu dikenakan dia itu pintar dia pintar iya namanya itu apa namanya ranking satu aja yang satu dari SD sampai SMP sangat disayangkan ini anak berbakat anak pintar iya harus putus sekolah karena ketiadaan biaya karena kehidupan orang tua yang begitu sulit perekonomiannya sehingga anak ini terkubur cita-citanya ingin melanjutkan sekolah itu apa udah kerja ditulis ambil teman-temannya kerja apa bu dia temannya kerja di Jakarta kalideres sebagai pabrik plastik pabrik plastik iya jadi dia itu udah kerja dekat pabrik plastik itu apa namanya udah dua bulan yang lalu ya iya mau idul adha dia diapel sama saya suruh pulang mau idul adha itu dua hari lagi lagi dia enggak enggak pulang diapel sama saya kenapa ini ini enggak megang HP yang nerima itu temannya katanya iya katanya lagi kerja gitu ya udah itu kenapa ini anak saya ini bilangin ya kata saya karena sama temannya itu itu kan ini mau idul adha kata saya suruh pulang katanya itu dia udah pulang itu malem pak iya udah pulang itu malem kan baik-baik anak saya ya dari rumahnya juga nggak papa terus pulang iya itu malem anak saya dari mobil itu pulang kesini nggak sadar Pak nggak sadar Iya nggak sadarnya seperti apa Bu itu namanya telok-tok-tok-tok pintu ya siapa kata saya ii bu dan ii oh iya ii lu betidur Pak ya kenapa ii ii tidur aja ii Pak ii bangun ii bangun aja Pak tidur aja Pak udah gitu dia dibiarkan nama saya ya biarin dia kali capek kata saya ya dapat itu satu jam dia bangun udah bangun itu begini matanya ke atas ke kemana kemendi itu ya ya kenapa ii bu ini kepala saya sakit katanya sakit kenapa ii nggak tahu terus kenapa ini ii nggak sadar muntah-muntah itu Pak ya muntah-muntah gitu kenapa ini anak saya anak kita ini yang bapak anak bapak ini nggak tahu udah itu saya ambil ke kiai ya saya ambil ke kiai udah diambil ke kiai pulang dari rumah kiai tunduk-tunduk sama saya bapak ibu bapak saya bukannya enggak sopan sama bapak bukan saya enggak kasihan sama bapak bapak sama ibu saya ini katanya apa namanya ya sakit apa ya katanya saya ini hampura sama ibu sama bapak kenapa ii kenapa ii enggak jadi enggak itu Pak kelihatan itu ya udah nggak sadar ya udah nggak sadar gitu kenapa kenapa ini kenapa ini terus diobat bukan nggak diobatin medis dulu ya Pak ya diobatin itu sama kiai sama emak itu saya ya terus ini bu pak sadar yang ada yang ngasih air katanya di pekerjaan air apa air minum gitu ya dikasih rokok sama gitu apa ya namanya juga teman kali apa ya di itu di tempat itu jadi pokoknya namanya juga sama teman-temannya apa ya gitu suruh minum suruh merokok udah pulangnya juga ini anak Alhamdulillah maksud saya udah pulangnya juga Alhamdulillah biarin punya punya uang juga mungkin kan kita kita udah terpikir ya Pak ya oh ini anak ini kali bukannya pengen kerja pengen sekolah saya menangis sama bapaknya gitu ya oh ya Pak ya ini anak ini bukannya pengen kerja kali pengen tapi pengen sekolah dari itu mah udah begitu Pak nah semenjak pulang dari kerja itu dia sudah menunjukkan tanda-tanda keanehan bu ya sampai seterusnya sampai hingga detik ini hingga dia melakukan tindakan seperti itu tetapi saat itu ibu sudah membawa berobat secara medis udah diobatin terus bu ya iya ke poskesmas semuanya sudah ibu lakukan sudah iya Alhamdulillah Alhamdulillah dapat pertolongan ya pertolongan dari mana-mana juga ya saya terima kasih dari Pak Ula dari ibu patinya saya udah dikasih obat dikasih apa-apa ya sama pemerintah itu udah pertolongan apa-apa juga saya berterima kasih sampai dulu sampai sekarang ya Pak ya sama oleh pemerintah itu saya berterima kasih sampai sekarang sebelum kejadian ini pernah enggak dia bentak-bentak ibu bentak-bentak Bapak bentak-bentak tapi kalau enggak kumat begitu ya enggak gitu kalau enggak kumat dia sayang saya sama ibu sayang ya Iya kalau udah kumat begitu ya bentak-bentak itu menerokok gitu ya Oh enggak ada i jadi kita lemah-lembut aja gitu gitu jawabannya Pak ya nanti dulu kasep saya ya nanti ibu cari dulu gitu ya cepetan gitu ya ya Pak saya udah ada ini rokok gitu kalau itu kalau udah minum obatnya dia baik gitu kayak nanti ibu badan ii lemes katanya oh iya biarin kata saya kalau baik itu Pak di masjid ada itu ngaji Oh baik-baik ya selawatan gitu ngaji pinter tahlil pinter bapak itu orang terus selawatan gitu ya sesungguhnya jahat Johari ini baik anak baik anak soleh sebenarnya anak soleh berbakti sayang sama kedua orangtuanya tetapi karena ada gangguan ini ya mungkin itu dia tidak sadar di luar kesadarannya berbuat seperti itu ya tetapi sebenarnya ibu nggak dendam dendam ibu nggak dendam sama Johari ibu ya karena itu di luar kesadaran dia ibu memaafkan nggak ada aja memaafkan Pak namanya juga kita anak namanya juga anak ya tetap memaafkan ya cuman harapan ke depan Johari ini diberikan kesembuhan dan berharap ini berharap ibu betul-betul berharap dan meminta kita memohon kepada pemerintah bukan karena tidak sayang tetapi ibu trauma memohon ke depannya Johari Johari ini tidak dipulangkan ke kampung ini tidak dipulangkan ke rumah ini karena ibu sudah trauma adik-adiknya masih kecil-kecil jadi ibu takut ibu ya ya jadi harapan kita kita mohon kepada pemerintahan khususnya dina sosial Kabupaten Pandeglang agar tidak memulangkan Johari ke rumah tetapi mohon dilakukan perawatan atau rehabilitasi di sebuah yayasan karena ibu sudah sangat trauma dengan kejadian ini bapak udah nggak ada Bapaknya ini Bapak ya gimana itu siapa yang akan melindungi kalau terjadi apa-apa ya mohon Bapak ya nanti kita sampaikan ya nanti kita sampaikan ke Bapak pemerintah Bapak ya jangan dipulangkan lagi ke sini Bapak jadi sekarang ini Johari di mana Bu nggak tahu nggak tahu nggak tahu nggak tahu ya yang yang jelas saat itu Johari dibawa sama polisi ya pilu-pilu mendengarnya kisah-kisahnya seperti ini makanya saya sakit hatinya itu tidak keadaan saya Bapak cuma sakit saya itu ya makanya saya sedih terus semangat kita orang itu cukup ya Bapak ya ya mudah-mudahan almarhum Bapak diterima ya di sisi Allah ya ibu diberikan ketabahan ibu ikhlas semua menerima cobaan ini ambil hikmah semua ini ya ini nih sebenarnya ini rumah gimana Bu ini rumah bantuan juga atau bagaimana nih Bu enggak bukan dari bantuan masyarakat ini Mbak Bapak Oh rumah dapat dibantu masyarakat juga jadi betul-betul kehidupan keluarga ibu ekonomi ibu begitu sulit Bu ya iya itu kaca gitu-kitu halal lancur itu ditunjukkan jadi rumah ini memang sudah bolong-bolong semua kaca sudah pecah barang-barang di rumah ini sudah sudah habis sudah habis dibakar dibuang jadi memang kamar-kamarnya nih ya tinggal yang kayu-kayu aja yang berupa barang-barang ini sudah nggak ada sudah sudah habis semua dirusak oleh Johari Mar Johari ibu ya iya Oh jadi set keseharian dia disini nah disini biasanya sudah banyak sampah sudah banyak sampah iya sampah semua ya nah ini dibolongin sama dia nah dari sinilah dia mengambil batu dan itu juga masih ada tuh batu-batu batu-batu nah ini dapat dibolongin dia jadi rumah ini memang sudah hancur sudah hancur semuanya ini kaca-kaca lemarinya sudah hancur semua sudah nggak ada sudah nggak ada semua sudah habis dipecahkan oleh Johari ini nah ini ini dia juga ya ini dibolongin ditonjok-tonjokin ya nah ini sudah pada hancur semua bolong ini udah dirusakin semuanya rumah ini jadi intinya rumah ini sudah hancur ini ini udah pakein sepanduk Bu ya udah ditambah-tambah sepanduk semua ini sudah rusak ini udah rusak semua di atas nih juga dia dia rusak juga ya sampai ke atap-atap ya semua itu pas lucak-lucak itu semua Bapak peralatan dapur habis semua ya dibakar dirusak ya nah ini kamar yang di depan udah ditonjokin udah tambah-tambah semuanya kalau Johari ini ke ibu seperti apa Bu kesehariannya kalau itu enggak 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 apa-apa cuma gitu doang tuh kalau dia ngambak begitu suka mukul ibu juga nggak? itu iya itu kalau mukul saya itu dulu ya bukan dulu ya tiap itu kadang kalau itu ya gitu saya nggak bantu apa kali dipukul sama dia dipukulin pakai tangan kosong apa batu? pakai batu aja pakai batu? kalau pakai tangan kosong saya enggak takut ini yang paling bahaya tuh pakai batu ya? iya makanya saya enggak takut sehari saya saya mau ngerem sembunyi aja di dalam rumah ya? kalau ada kalau ada dia takut ya? iya kalau enggak ada suami saya mau enggak keluar luar takut sama dia gue sama jangan keluarin saya sama Pak Titik iya 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 kalau dikeluarin bahaya iya kasihan sama ibunya adeknya kok udah enggak ada bapak siapa yang nolongin? iya 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 mana enggak punya saudara untuk rumah-rumah ibu juga dirusakin ya? iya itu sama dia iya johari kan sekarang kan lagi dibawa ya ibu ya? iya dibawa sama polisi enggak tahu ini ke rumah sakit atau seperti apa? iya ketika nanti johari ketika sudah bisa dipulangkan iya nah apa yang ibu harapkan? jangan maksudnya jangan seperti apa? jangan dibawa pulang oh jangan dibawa pulang iya kenapa? takut takut ya? iya sekarang kamu enggak ada bapaknya enggak ada yang nolongin enggak ada yang kalau terjadi apa-apa enggak ada yang akan membantu ibu ya? iya enggak ada yang akan menjaga ya? iya iya saya bukan sama takut jangan dibawa pulang kasihan sama adeknya ibunya pasian tiap malam tiap siang menangis iya mendengar ini sampai sakit-sakit saya mendengar itu ya baik ibu nanti akan kita sampaikan mudah-mudahan agar johari bisa direhabilitasi di panti itu buat kemana aja sama bapak saya udah pasrah gue lagi itu hamil ketakutan adeknya johari iya ada itu di belakang adeknya cewek dengan satu-satunya itu di belakang rumah baik ibu makasih ibu ya iya 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 permintaan dari pihak keluarga ataupun warga tadi yang kita wawancara menolak ketika johari pulang ke kampung ini karena mereka trauma ibu ini ada rezeki ini buat ibu ya mudah-mudahan bermanfaat makasih bapak ya ini buat ibu Alhamdulillah 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 ya ini jangan ya ya makasih pak ya makasih pak ya mudah-mudahan bermanfaat ibu yang sabar yang sabah ya begitu miris begitu pilu melihat kondisi keluarga ibu Johana anak mengalami gangguan jiwa yang sudah melakukan tindakan yang tidak sepantasnya terhadap bapak sehingga bapak kehilangan nyawanya belum lagi ditambah kondisi perekonomian yang begitu sulit adik-adik Johari masih sekolah sementara ibu sudah ditinggal sama suami tercinta sementara ibu tidak punya apa-apa lagi oleh karena itu kami menghimbau kepada teman-teman semuanya bagi teman-teman yang ingin menyisihkan sebagian rizkinya silahkan sampaikan kepada kami maka kita akan sampaikan kepada ibu karena kita kasihan melihat kondisi ibu yang betul-betul sangat berkekurangan berapapun yang kita berikan sangat bermanfaat bagi ibu Johana baik teman-teman terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Who was